halo halo what's up guys Oke jumpa lagi di channel bergengsi Oke pada kesempatan kali ini guys aku enggak bakalan bahasnya cara internet gratis melainkan saya akan tunjukkan sebuah aplikasi terbaru dari http injektor Oke kita review aja guys langsung aja ya cek adult nah kalian perlu ketahui ya ini kalian bisa dapatkan aplikasi terbarunya ya terupdate untuk aplikasi http injektor itu bentuknya kayak gini guys Oke secara tampilan tampilannya itu sudah berubah yang asalnya bundar atau bulat itu ya terserah link yang untuk lingkaran sekarang ini sudah berubah ya guys Oke eh menjadi segi empat ya segi empat dan ini Oke eh ini untuk dari segi betuk tampilan apakah berubah dalamnya guys Oke kita langsung aja buka aplikasinya guys Oke kita buka aja aplikasi terbaru dari http injektor guys Oke eh dari segi tampilannya Iya Oke dari segi di sini ini Oke kita lihat yang ini dulu menunya ini ya ada utama ada menu utama ada log masih tetap ya alat dan bantuan Oke guys Oke dalam bentuk utama disini guys ini ada eh hal yang baru ya seperti itu ya Oke ada sebuah yang baru yaitu disini guys letaknya di tunnel type ya oke kita klik disini nah ketika kalian masuk disini ini sudah tidak hanya tunnelnya itu tidak cuma menggunakan secure shell ya guys tapi disini menggunakan shadow shock sudah ya ada shadow shock Oke jadi kalian bisa pakai pakai yang mana aja oke hebat ini ya Oke agaknya ini revolusi ya sebuah revolusi dari aplikasi http injektor Oke untuk konekvianya Kak ini disini sudah ada yang namanya direct ya seperti yang kemarin direct ya ini yang direct ada http proxy Oke kayak yang dulu dan disini ditambah dengan SSL guys Oke SSL oke kayak ya yang KPN ref kayaknya ya ini ya Oke sudah mempunyai agaknya mau menyaingi KPN ref Oke dan untuk dibawahnya ya seperti biasa untuk custom pilot seperti itu ya guys Oke ini apalagi ini guys di pojok ini kayaknya enggak ada Oke kita langsung eh eh menuju guys disini Oke yang garis tiga ini ya Oke ini kayaknya ini ini cuma ditambah dengan shadow nya ini ya shadow shock setting ini ya Oke yang ini Oke ini untuk eh kayaknya untuk yang SSL ya oke SSL oke oke ke bawah server masih tetap Oke sama ya Oke sama untuk versi terbaru ya 734 titik 3.0 ini atau tv injektor 73 ini ya guys Oke dan lainnya guys Oke kayaknya masih sama untuk yang ini coba kita ke menu utama ke setting oke kayaknya sama seperti yang tadi guys Oke ada use default root nya juga sama seperti yang kemarin dan ukuran buffer juga sama setelah lanjutan disini Oke sudah seperti biasa Oke cuma seperti itu ya guys Oke coba kita lihat kecepatannya ini mumpung aneh ada yang MMC kayaknya guys coba kita lihat kecepatannya untuk yang pilot yang biasa ya oke untuk yang SSL mungkin nanti ya Oke saya share seluruh itu ya guys kita coba dulu untuk http injektor versi terbaru ini versi 73 ini kayaknya ya guys oke oke kita coba aja oke Wah fast connect juga ya tentunya ini karena pakai book MMC guys oke pakai book MMC jadi fast connect so itu ya oke demikian ya untuk tutorial pada kesempatan kali ini ya Sorry mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan if you find any mistake in this video tutorial forgive me please the last isya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bergensi dan selamat mencoba oke bye